Yang lama dari penderitaan adalah kenangan kelam, mengorek luka dari ingatan terdalam, waktu yang terus berjalan tak mampu membuat padam, malah terus-terusan mengancam, hingga mungkin satu-satunya yang bisa menyelesaikan semuanya adalah dendam. A Day adalah film Korea tahun 2017 bercerita tentang waktu yang berjalan secara misterius, mempertemukan beberapa orang yang sebenarnya saling berhubungan. Cerita bermula dari seorang dokter yang bernama Kim Jong-yung terbangun dari tidurnya di pesawat. Dokter Jong-yung ini cukup terkenal, dimintai tanda tangan dan foto bersama oleh seorang pramugari yang merupakan penggemarnya. Tak lama, pesawat mendarat. Dokter Jong-yung melihat ponselnya yang belum mendapatkan respon pesan singkat yang dikirimkan untuk anaknya. Di sisi lain, anaknya dokter Jong-yung yang bernama Yun-jung tulang sekolah bersama kedua temannya. Mereka membanggakan ayah masing-masing. Yun-jung bangga dengan ayahnya yang populer. Tapi sayangnya, ayahnya tidak punya waktu untuknya. Tidak bisa mengantar dan menjemput sekolah seperti ayah kedua temannya. Tak lama dokter Jong-yung menelpon, cuma Yun-jung mengabaikan sambungan tersebut. Saat masih mencoba menghubungi anaknya yang tidak mengangkat sambungan telpon, seorang ibu berteriak karena anaknya tersedak pormen. Membuat kerumunan mengelilinginya dan sebagai seorang dokter, Jong-yung lalu datang mendekat mencoba menyelamatkan si anak yang kesulitan bernafas. Permen sebesar kelereng akhirnya keluar dan si anak baik-baik saja. Dokter Jong-yung lalu pergi. Atas desakan asistennya, dokter Jong-yung lalu menemui para wartawan yang sudah menunggu di bandara dan menjelaskan kedatangannya ke Korea kali itu. Jadi, dokter Jong-yung ini ikut sebagai sukarelawan dari PBB dan mendapat tugas untuk membantu negara-negara berkonflik. Sekarang, ia ingin menemui anaknya. Saluran televisi itu membuat Yun-jung membanggakan ayahnya kepada kedua temannya. Tapi ada wartawan yang mempertanyakan keadaan anaknya dokter Jong-yung. Dimana Yun-jung tepatnya 3 tahun lalu pernah sakit parah dan hampir mati. Asistennya lalu menghentikan pembicaraan itu sambil mengatakan jika Yun-jung gampang tersinggung soal kejadian tersebut. Sehingga meminta wartawan untuk bertanya yang lain. Hal itu membuat wartawan tertawa begitu pun kedua teman Yun-jung. Sekarang, dokter Jong-yung ingin meneruskan perjalanannya. Yun-jung tampak kesal karena akibat wawancara tadi, teman-temannya jadi mengejeknya. Hubungan antara Yun-jung dan dokter Jong-yung sebenarnya baik-baik saja. Hanya saja Yun-jung seringkali kesal karena sebenarnya ia ingin agar ayahnya lebih perhatian kepadanya. Setuju untuk dijemput oleh ayahnya, dokter Jong-yung kini melajukan mobilnya. Di hari yang cerah dengan senyuman yang semakin merona. Dan saat di gerbang tol, waktu terbuang beberapa menit karena uang kembalian dokter Jong-yung terjatuh. Setelah itu, ia melanjutkan kembali perjalanannya. Yun-jung pun tampak gembira untuk bertemu ayahnya. Namun, saat hampir sampai di lokasi pertemuan, dokter Jong-yung melihat adanya kesilakan mobil taksi. Sebagai seorang dokter, hatinya tergerak dan kini mencoba ikut membantu. Mengabaikan jadwal pertemuan dengan anaknya. Sopir taksi itu sekarat dan terluka parah. Mobil ambulan dan mobil pemadam kebakaran juga segera datang. Dengan cekatan, dokter Jong-yung mencoba berkoordinasi dengan petugas yang ada untuk menyelamatkan nyawa yang terluka. Tapi, di dalam mobil taksi orange itu, dokter Jong-yung menemukan penumpang perempuan yang sayangnya tidak bisa diselamatkan. Sehingga sekarang, mereka akan membawa sopir yang terluka parah untuk ke rumah sakit secepatnya. Berharap masih ada waktu untuk si sopir dapat pertolongan agar bisa selamat. Di waktu yang ada, dokter Jong-yung menghubungi anaknya. Ia ingin meminta maaf dan memberitahu keterlambatannya untuk datang menjemput. Tapi, yang mengangkat telpon Yun-jung adalah seorang pria. Dari suara yang terdengar di ponsel itu, sama dengan suara teriakan yang didengarnya di sekitar sana. Ia melihat kerumunan yang terjadi di mana seseorang tergotak di jalan. Dokter Jong-yung mendekat dan sepertinya mengetahui ketidakberesan yang terjadi. Setelah diamati, orang yang terbaring itu adalah anaknya dokter Jong-yung. Yun-jung tewas, terluka parah karena ditabrak mobil taksi. Tak menyangkakan kejadian tersebut, dokter Jong-yung diam kebingungan. Namun setelah itu, ia terbangun dari tidurnya di pesawat dengan keringat yang mengalir deras dan ketidaktenangan. Mengira jika baru saja bermimpi buruk, rupanya ada pramugari yang datang meminta tanda tangan dan foto bersama dengan dokter Jong-yung. Setelah itu pun, dokter Jong-yung masih merasa dejavu. Di mana setiap kejadian yang dialaminya sama dengan kejadian yang tadi dirasakannya. Termasuk, seorang anak yang tersedak permen yang segera dibantu olehnya. Kejadian yang sama itu membuat dokter Jong-yung kebingungan. Ia tidak menjawab pertanyaan wartawan dan kini masuk mobil. Anaknya kembali menghubunginya dan malu karena ayahnya terlihat bodoh di televisi. Mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, dokter Jong-yung pun segera bergegas pergi. Bahkan di pintu tol, saat uang kembaliannya berjatuhan, ia mengebaikannya dan melanjutkan laju mesin mobilnya. Dengan kecepatan yang tinggi, dokter Jong-yung datang ke lokasi tabrakan. Tapi terlambat, mobil taksi sudah kecelakaan dan anaknya sudah meninggal dunia. Dan melihat anaknya meninggal membuat dokter Jong-yung sangat sedih. Tapi kemudian ia kembali terbangun dari tidur di pesawat dan kejadian yang sama kembali terulang. Dan karena sekarang dokter Jong-yung mengetahui bagaimana nasib anaknya ke depannya, jadi ia meminta asistannya untuk membatalkan konferensi pers. Dokter Jong-yung sangat tergesa-gesa, bahkan menyuruh anaknya untuk tidak kemana-mana. Tapi hal itu malah membuat Yun-jung mengira jika ayahnya membencinya. Dengan kesal, Yun-jung tetap melanjutkan langkahnya sendirian. Sementara itu, dokter Jong-yung yang mengetahui apa yang akan terjadi menjadi sangat panik dan terburu-buru. Bahkan ia terus melaju tanpa membayar uang gerbang dol. Hanya saja kecepatan mobil yang ditempuh dan jalur tikus yang dilaluinya malah membuatnya terjebak. Dokter Jong-yung masih gagal menyelamatkan putrinya. Lagi, terbangun di pesawat, dokter Jong-yung segera bergegas. Hanya saja, ada-ada saja masalah yang menimpanya. Dan sama seperti sebelumnya, ia tetap gagal. Sehingga setelah kembali terbangun, dokter Jong-yung berencana untuk menyimpan nomor ponsel milik supir taksi yang menabrak anaknya. Setelah terbangun, ia menghubungi si supir taksi untuk tidak melewati jalan tempat kesilakaan. Cuma, supir taksi tidak menanggapi apa-apa. Dokter Jong-yung kembali bergegas. Dan dengan jalur lainnya, ia bisa sampai lebih cepat dari biasanya. Ia berhasil melihat putrinya masih bernyawa menyeberangi jalan dengan headphone menutupi telinga. Namun, Yun-jung tidak sadar dan mobil taksi terus melaju. Dokter Jong-yung mencoba menghentikan kecelakaan yang akan terjadi. Tapi percuma, ia semakin menderita. Kecelakaan anaknya benar-benar terlihat jelas di depan matanya. Ia turun dari mobil dan mendekat. Perasaannya hancur setiap kali melihat anaknya mati. Kejadian itu terus berulang dan dokter Jong-yung masih belum bisa mencari cara menyelamatkan anaknya. Ia menyalahkan dirinya sendiri dan benar-benar depresi. Hanya saja, tak lama, seseorang menghampirinya. Orang itu bertanya siapa dokter Jong-yung sebenarnya. Karena kejadian berulang itu juga terjadi kepada pria tersebut. Pria itu bernama Lee Min-chul yang merupakan seorang petugas ambulan. Kejadian yang sama dan berulang-ulang itu terjadi di antara Min-chul dan juga dokter Jong-yung. Yang ternyata penumpang di mobil taksi adalah istri Min-chul. Sama seperti dokter Jong-yung setelah istrinya meninggal Min-chul mengulang hari yang sama. Kejadian yang sama dan nasib yang sama. Ia terus mencoba menghentikan agar istrinya tidak meninggal dunia. Tapi percuma, ia selalu gagal dan gagal. Di saat semua orang bertingkah sama setiap kali ia terbangun, hanya dokter Jong-yung sajalah yang berbeda. Jadi ia yakin, jika kejadian berulang itu hanya terjadi pada dokter Jong-yung dan dirinya. Mereka berdua terjebak dalam waktu yang berulang hingga jam setengah satu. Jadi jika waktu lebih dari itu, mereka akan kembali mengulangi harinya. Sekarang, mereka berencana untuk bertemu saat tersadar nanti. Menempati janjinya setelah terbangun, mereka tidak menyelamatkan Yun-chul dan juga istri Min-chul. Dokter Jong-yung perlu rencana terlebih dahulu dan diyakininya jika waktu akan berhenti berulang jika Yun-chul dan istri Min-chul berhasil diselamatkan. Dokter Jong-yung meminta agar Min-chul melarang istrinya naik taksi agar bisa mengubah keadaan. Hanya saja Min-chul dan istrinya sedang berkonflik. Sehingga dokter Jong-yung yang akan menghubungi istrinya Min-chul atau melarang Yun-chul untuk pergi ke lokasi kejadian. Setelah tersadar, dokter Jong-yung pun mengikuti rencananya. Ia mencoba menghubungi istri Min-chul dan melarangnya untuk naik taksi. Begitupun juga mengganti tempat untuk menjemput Yun-chul yang disiarkan di media masa. Hanya saja, sepertinya istri Min-chul dan Yun-chul tidak bisa diberitahu kebenarannya sehingga keselakaan masih terjadi. Dokter Jong-yung tidak patah semangat. Terbangun di kesempatan berikutnya, ia kembali mencoba memberitahu istri Min-chul dan juga anaknya. Min-chul juga coba ikut membantu dengan mendatangi kantor polisi. Ia melukai dirinya sendiri hingga berdarah dan mengatakan ada tabrakan lari oleh mobil taksi Orange. Polisi pun bergegas bertindak mencari si mobil. Dan di waktu senggang yang ada, Min-chul ingat akan pertikaian yang terjadi antara dirinya dan istrinya. Istrinya Min-chul menginginkan seorang anak. Sementara Min-chul belum mau memiliki anak karena ia merasa belum memiliki cukup tanggung jawab dan uang untuk membesarkan anaknya. Kembali ke Min-chul, detik-detik jam 12, tepat tabrakan terjadi semakin dekat. Min-chul dan dokter Jong-yung tampak sangat tertekan. Namun tiba-tiba polisi tidak menemukan ada tabrakan yang terjadi di lokasi yang diberitahu oleh Min-chul. Dan dokter Jong-yung juga tidak melihat adanya keselakaan di lokasi kejadian. Rupanya, Yun-jung sudah berhasil di taman. Ia menurut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh dokter Jong-yung di siaran televisi. Dokter Jong-yung jadi semakin tenang. Begitupun Min-chul yang sepertinya merasa berhasil telah menyelamatkan istrinya. Dokter Jong-yung lalu menghubungi anaknya dan akan menjemputnya. Ia semakin dekat dengan keberadanaan anaknya. Namun taman yang ramai itu membuat mereka sulit untuk menemukan satu sama lain. Dan polisi yang bertugas tadi akhirnya berhasil menemukan mobil taksi yang dicari oleh Min-chul. Sayangnya mobil taksi itu kabur. Ia menolak untuk diperiksa membuat polisi kini mengejarnya. Dan rupanya, mobil taksi itu sekarang sedang menuju ke taman. Tempat pertemuan dokter Jong-yung dan Yun-jung. Min-chul yang mendapat informasi tersebut segera menghubungi dokter Jong-yung. Namun sayang saat itu ada telpon yang masuk. Telpon yang masuk itu rupanya dari supir taksi yang melihat wawancara dokter Jong-yung di televisi tadi. Sehingga ia tahu di mana keberadaan Yun-jung. Supir taksi mengatakan jika ia akan tetap membunuh Yun-jung. Karena seharusnya Yun-jung sudah mati 3 tahun yang lalu. Mobil taksi semakin dekat dengan taman. Dan Min-chul juga ikut ke sana. Dokter Jong-yung semakin panik dan masih berusaha mencari keberadaan anaknya. Namun terlalu banyak anak yang menggunakan seragam sekolah yang sama. Sampai akhirnya ia melihat keberadaan anaknya. Hanya saja mobil taksi orang datang mendekat. Sengaja ingin menabrak Yun-jung. Membuat dokter Jong-yung mencoba melindunginya. Tapi sia-sia. Ia lalu kembali tersadar di dalam pesawat dengan sangat panik. Sementara itu Min-chul juga tersadar dan segera menghubungi dokter Jong-yung. Min-chul menjelaskan jika kematian istrinya bukanlah kecelakaan. Karena setelah dokter Jong-yung tertabrak dan meninggal bersama dengan Yun-jung. Min-chul ada di lokasi dan melihat semuanya. Istrinya tidak mati karena tabrakan. Yang artinya waktu tidak kembali berulang setelah istrinya mati. Dokter Jong-yung juga menyadari jika yang harinya terulang bukan hanya dirinya dan Min-chul saja. Melainkan si supir taksi juga. Si supir tersebut sepertinya mengenal dokter Jong-yung karena pernah bertemu 3 tahun lalu. Kali itu mereka tidak menyelamatkan Yun-jung dan istri Min-chul. Min-chul datang ke kantor polisi untuk melediki nomor kendaraan yang digunakan sopir. Dan dokter Jong-yung memeriksa berkas di rumah sakit tempat kerjanya dulu 3 tahun silam. Dari yang ditemukan oleh dokter Jong-yung 3 tahun lalu, Yun-jung menderita penyakit kronis yang hanya bisa disembuhkan dari donor jantung. Untungnya, mereka mendapat donor membuat Yun-jung jadi senang. Namun si pendonor kemudian membatalkan karena tidak mendapatkan izi dari pihak keluarga. Sementara Min-chul teringat tentang kejadian di mana dulunya ia hampir menabrak mobil di tengah gelapnya malam dan derasnya hujan. Mobil yang hampir ditabraknya oleng dan terbalik, Min-chul lalu mendekat pihak ambulan kemudian segera datang. Kecelakaan itu membuat 2 orang terluka parah, seorang anak dan seorang bapak. Dan si anak ini mengalami pendarahan yang cukup hebat, sehingga harus segera ditangani. Kembali ke dokter Jong-yung, keputus asaan terlihat di mukanya. Ia mencoba mencari cara untuk membuat Yun-jung dapat hidup lebih lama. Dan setelah itu, pasien anak datang dengan keadaan yang sangat parah. Anak itu adalah anak yang keselakaan tadi akibat ulah Min-chul. Setelah mengingat semuanya, polisi datang di hadapan Min-chul dan mencoba mengamankannya. Di setelah perlawanan yang coba ia lakukan, ia melihat wajah si bapak yang keselakaan. Ia bernama Kang Sik yang sekarang berprofesi sebagai supir taksi. Setiap harinya ia mengalami hari yang sulit, hingga tak sengaja melihat dokter Jong-yung tampil di televisi dengan segudang prestasi. Mukanya penuh akan kebencian. Kang Sik harus menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Dan setelah mengetahui jika supir taksi yang menabrak anaknya adalah Kang Sik, dokter Jong-yung datang ke rumahnya. Dokter Jong-yung melihat foto anaknya Kang Sik di sana yang semakin menguatkan ingatan dokter Jong-yung. Jadi, saat anaknya Kang Sik keselakaan parah, Kang Sik juga saat itu dalam kondisi koma. Min-chul juga datang ke rumah Kang Sik sambil meminta dokter Jong-yung menjelaskan semuanya. Dan dulunya itu, dokter Jong-yung berinisiatif mendonorkan jantung anaknya Kang Sik untuk kuyunjung. Dimana donor tersebut harus disetujui oleh orang tua atau wali. Dokter Jong-yung meminta persetujuan Kang Sik secara sepihak saat Kang Sik tidak sedarkan diri. Mendengar cerita itu membuat Min-chul memukul dokter Jong-yung. Sementara sekarang, di mobil taksinya Kang Sik telah berhasil membunuh istrinya Min-chul. Kang Sik menangis, ia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukannya agar setiap harinya bisa kembali membaik. Dan tepat jam 12, keselakaan terjadi. Setengah jam kemudian, waktu kembali terulang. Saat terbangun, dokter Jong-yung menangis dan menyadari kesalahannya. Sementara Min-chul, kini masih berusaha menghentikan keselakaan. Tapi, masih saja gagal. Jadi sekarang, ia harus mengetahui kemanakah istrinya pergi sebelum naik taksi Kang Sik. Min-chul seperti putus asa, sementara Kang Sik tahan dihentinya melakukan bunuh diri dan membunuh Yun-chul serta istri Min-chul setiap waktu kembali terulang. Sekarang, dokter Jong-yung tampak sangat lemah dan tak berdaya. Ia tidak bisa apa-apa. Ia terjebak dalam mimpi buruk. Setiap tersadar dari tidurnya, ia pasti akan mendapat kabar kematian Yun-chul. Dokter Jong-yung dan Min-chul benar-benar putus asa. Mereka sempat berselisih. Min-chul memutuskan untuk membunuh Kang Sik lebih dulu sebelum istrinya kembali dibunuh. Tapi sebelum itu, Min-chul harus mencari kemana istrinya berada sebelum naik taksi. Sementara dokter Jong-yung malah menyelamatkan Kang Sik. Sebelum ambulan datang, dokter Jong-yung segera membawa Kang Sik ke rumah sakit untuk diberi pertolongan. Di sisi lain, Min-chul hanya bisa menangis. Dari jejak peninggalan istrinya, ia menyadari jika rupanya istri Min-chul datang ke klinik dan sedang mengandung seorang anak. Min-chul baru menyadari jika ia akan menjadi ayah dan segera pergi sambil menghubungi klinik tempat istrinya sedang berkunjung. Kembali ke dokter Jong-yung, ia membawa Kang Sik ke ruangan obat dan menutup pintu rapat. Dengan peralatan dan obat yang bisa dimanfaatkannya, ia berhasil menyadarkan Kang Sik sesaat. Dokter Jong-yung malah meminta maaf kepada Kang Sik. Ia meminta agar Kang Sik tidak membunuh anaknya saat tersadar nanti. Karena rasanya amat menyakitkan melihat Yun-jung meninggal berulang-ulang. Tapi Kang Sik sepertinya mengabaikan permintaan dokter Jong-yung. Karena ia masih belum bisa merelakan anaknya pergi tanpa persetujuannya. Kang Sik benar-benar dendam kepada dokter Jong-yung. Ia ingin terus membunuh Yun-jung yang tidak bersalah. Agar dokter Jong-yung mengetahui bagaimana rasanya kehilangan anaknya. Dan selamanya, dokter Jong-yung akan terjebak dalam penderitaan itu. Dokter Jong-yung lalu memohon agar Kang Sik membunuh dirinya saja. Keadaan Kang Sik semakin sekarat dan tak lama, Min-chul menghubungi dokter Jong-yung. Min-chul sudah mengetahui keberadaan istrinya sebelum naik taksi. Jadi, ia bisa menghentikan istrinya untuk naik taksi ke depannya. Tapi Min-chul tersadar jika waktu saat ini menunjukkan lebih dari setengah satu. Padahal biasanya, waktu akan kembali berulang setiap pukul setengah satu. Orang-orang dari pihak rumah sakit berdatangan masuk ke dalam ruangan. Dan kemudian mengamankan dokter Jong-yung. Dokter Jong-yung awalnya juga bingung. Tapi sekarang ia seperti memahami sesuatu. Dan setelah Kang Sik dinyatakan meninggal, dokter Jong-yung baru kembali terbangun. Jadi, selamanya mereka akan terjebak di waktu yang berulang. Kecuali mereka menyelamatkan Kang Sik. Dokter Jong-yung lalu menghubungi Min-chul. Cuma di sini Min-chul malah bercerita jika rupanya istrinya ingin melakukan aborsi di klinik. Ia tidak boleh membiarkan istri dan anaknya terbunuh. Jadi sekarang ia berencana untuk membunuh Kang Sik. Tapi dokter Jong-yung mencoba melarangnya. Karena dokter Jong-yung tahu jika orang yang tidak boleh dibunuh adalah Kang Sik. Dokter Jong-yung kan dulu sempat melihat nomor ponsel Kang Sik. Sekarang ia mengingat nomor itu dan mencoba menghubungi Kang Sik. Mengatakan jika Kang Sik akan dibunuh oleh Min-chul. Yang kebetulan saat itu Min-chul sudah memasuki mobil taksi Kang Sik. Mereka diam sejenak lalu pisau tajam menikam Kang Sik. Sambungan dengan dokter Jong-yung belum terputus. Ia mendengar apa yang terjadi dan bisa mengimajinasikan pertarungan dengan tumpah darah yang terjadi dalam mobil. Dokter Jong-yung semakin cepat melajukan mobilnya untuk menghentikan hal tersebut. Di saat perlawanan berhasil ditahan Kang Sik menjelaskan jika dulu saat kesilakaan akibat hampir ditabrak oleh Min-chul. Kang Sik dan anaknya yang lemah dan terluka parah terjebak di dalam mobil. Cuma ia ingat jika Min-chul lari ketakutan. Kang Sik sangat kesal karena jika Min-chul menghubungi rumah sakit sesegera mungkin. Kang Sik dan anaknya pasti masih bisa diselamatkan dan tak akan kehabisan darah. Meskipun akhirnya Min-chul tetap membantu walau sangat terlambat. Kang Sik yang sepertinya memulihkan kekuatannya berhasil melawan. Ia melajukan mobilnya membuat keadaan terbalik dan Min-chul keluar dari taksi. Ia mencoba mengejar Kang Sik tapi sudah tidak bisa lagi. Kang Sik berlalu sudah jauh. Sementara dokter Jong-yung semakin dekat dengan lokasi kejadian perkara. Min-chul juga sama menggunakan mobil ambulannya untuk datang menyusul Kang Sik. Dan tepat pada jam kejadian pembunuhan, mobil Kang Sik dan mobil dokter Jong-yung berhadapan dengan kecepatan tinggi. Dokter Jong-yung ingin menyelamatkan anaknya. Ia berada di garda terdepan untuk menahan serangan mobil Kang Sik yang dengan kecepatan tinggi melaju. Dan membuat mobil Kang Sik kecelakaan. Kali itu, Yun-jung dan istrinya Min-chul selamat. Dokter Jong-yung lalu menenangkan Yun-jung yang sepertinya shock dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah itu, dokter Jong-yung menemui Kang Sik untuk menyelamatkannya yang sekarang terjebak di dalam mobil. Kang Sik mempertanyakan mengapa dokter Jong-yung ingin membantunya. Karena jika Kang Sik selamat, ia akan terus membunuh Yun-jung. Dokter Jong-yung lalu mengatakan jika membunuh Yun-jung, maka sama saja dengan membunuh anaknya sendiri. Karena bagian dari anaknya Kang Sik ada di dalam tubuh Yun-jung. Dokter Jong-yung belum berhasil menyelamatkan Kang Sik. Dan tak lama Min-chul yang dengan penuh amarah datang. Ia tetap berkeinginan menghabisi Kang Sik. Sampai akhirnya Min-chul menabrakan mobilnya. Untungnya, dokter Jong-yung dan Kang Sik berhasil kabur. Masih tak patah semangat, Min-chul kembali mendekati Kang Sik dengan emosi yang luar biasa. Dan dokter Jong-yung mencoba menghentikannya. Kang Sik benar-benar terluka parah. Ia hanya melihat bagaimana Min-chul ingin membunuhnya namun ditahan oleh dokter Jong-yung. Hingga tak sengaja Min-chul menusuk dokter Jong-yung dengan pisau yang dipegangnya. Min-chul merasa sangat bersalah dan ia mencoba menutup darah yang keluar agar tak semakin parah. Dokter Jong-yung kemudian meminta agar Min-chul menyelamatkan Kang Sik. Ia menjelaskan jika Kang Sik tidak boleh meninggal. Ingin mencari pertolongan dan menyelamatkan dokter Jong-yung dari ajal yang sepertinya semakin dekat, Min-chul malah ditahan dan tak boleh pergi. Dokter Jong-yung mengatakan jika sekarang, Yun-chul dan istrinya selamat. Jadi ia meminta Min-chul untuk menjaganya. Sementara Kang Sik ini tak bisa menahan tangisnya ketika ia melihat Yun-chul menatapnya. Yun-chul mendekat ke Kang Sik. Sementara Min-chul mencoba menghentikannya. Dokter Jong-yung yang tidak bisa apa-apa hanya melihat dari kejauhan. Dimana Kang Sik tak kuasa dan tak berdaya di hadapan Yun-chul. Sosok anaknya tumbuh diragai Yun-chul. Yun-chul jadi teringat jika dulu saat ia sudah melakukan operasi, ia datang kepada Kang Sik yang terbaring koma. Yun-chul berterima kasih karena Kang Sik telah mendonorkan jantung anaknya untuk Yun-chul. Yun-chul juga tak kuasa melihat kesedihan yang dirasakan oleh Kang Sik. Kang Sik dan Yun-chul lalu berpelukan. Hati Kang Sik seperti luluh. Tangisan masih terus mengalir dari matanya. Ia mendekati Yun-chul ngarat-arat. Dan di belakang mereka, rupanya mobil terbakar, meledak, dan menewaskan mereka lagi. Bangun dari pesawat, dokter Jong-yung menangis tapi lebih tenang. Entah karena ia putus asa dan tahu apa yang akan terjadi, atau memang ia sudah membiasakan diri untuk terjebak selamanya dan melihat anaknya mati. Begitupun Min-chul yang tak se-emosional seperti sebelumnya. Ketika pulang sekolah, Yun-chul yang sedang bersama kedua temannya lalu dijemput oleh Kang Sik. Min-chul merasa aneh karena tidak melihat keberadaan taksi Kang Sik di depan klinik istrinya. Tak lama, istrinya Min-chul memanggilnya. Dan Min-chul dengan tangisan memeluk istrinya arat. Ia tidak ingin kehilangan istrinya lagi. Ia lalu mengatakan untuk membesarkan bayi yang ada di kandungan istrinya. Tak lama, istrinya mendapat pesan dari orang asing yang meminta maaf. Min-chul tahu jika pesan itu dari Kang Sik. Sedangkan di bandara, dokter Jong-yung menukar permen dengan si anak kecil agar tidak tersedak. Dengan senyuman dan perasaan yang lebih tenang, ia lalu pergi. Di waktu yang sama, Kang Sik bersama dengan Yun-jung bercerita banyak tentang anaknya yang bernama Haru. Artinya adalah Hari. Anaknya sangat suka coklat. Yun-jung lalu menjelaskan jika setelah melakukan operasi, ia jadi sangat menyukai coklat. Ia yakin jika rasa sukanya tersebut karena jiwa anaknya Kang Sik ada di dalam tubuhnya. Sekarang kembali di bandara, di hadapan para media, dokter Jong-yung mengakui pada 3 tahun lalu, ia melakukan kesalahan. Ia menjelaskan kelakuannya dan siap menerima hukuman. Dan cerita berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita film A Day. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Follow juga akun sosial media kita untuk update konten seluruh lainnya. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.